Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yulayko Rubianto dari CV Mitra Usaha Indonesia pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan undang-undang cipta kerja pada sistem OS yang baru ya dimana pada 2 Agustus 2021 ini diterapkan sistem OS yang baru yaitu menggunakan KBLI 2020 dan pengklasifikasian pengurusan perizinan dengan berdasarkan tingkat resiko nah seperti apa cara memilih bidang usahanya ya karena ada sedikit perubahan di tentang cara memilih bidang usaha dan melihat tingkat resiko dari usaha yang akan kita jalankan kita akan bahas di video ini ya tapi seperti biasa untuk anda yang belum subscribe jelaskan subscribe dulu karena di video ini kita akan bahas tentang seputar perizinan dan kewirausahaan selamat menikmati baik Bapak Ibu para pengusaha sekalian setelah penerapan undang-undang cipta kerja pada sistem OS yang ini ada sedikit perubahan ya untuk kita memilih bidang usaha sekaligus dalam mengurus perizinan nah pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memilih bidang usaha yang sesuai dengan usaha kita termasuk juga melihat tingkat resikonya ya dari usaha yang kita jalankan Oke pertama kita silakan kunjungi uss.go.id seperti biasa ya halamannya tampilannya berubah ya seperti ini sekarang Oke Nah untuk melihat sama masih sama untuk melihatnya silakan klik menu informasi lalu klik klasifikasi usaha KBLI 2020 ya jadi ini sudah berubah sebelumnya 2017 sekarang sudah 2020 silahkan bisa di klik saja Oh ya sebaiknya sih memang ini dilakukan di komputer ya agar kita bisa lebih lebih leluasa atau lebih fitur-fitur yang ada di OSS ini bisa terbuka semua Oke nah inilah bidang usahanya ya jadi kalau sebelumnya kita bisa memasukkan kata kunci kita bisa langsung menemukan memilih bidang usaha yang akan kita jalankan kalau sekarang kita mesti sedikit hati-hati ada sedikit perbedaan jadi cara memilih bidang usaha masih bisa dengan cara menggunakan menu short seperti ini misalnya kita usaha tentang otomotif atau misalnya kita usaha tentang mobil ya perdagangan mobil misalnya gitu ya Nah pada saat kita memilihkan kata kunci mobil di OSS sebelumnya kita akan bisa langsung menemukannya bidang-bidang usaha berkaitan dengan mobil sedangkan sekarang tidak ini semua akan keluar kata kunci berkaitan dengan mobil nah bidang usaha yang yang akan keluar atau izin usaha yang keluar itu bukan dari kode-kode yang seperti ini yang keluar ini kalau dulu langsung keluar lima digit sekarang keluar semua ya mulai dari digit klasifikasinya ya kalau saya ABCDFG nya sampai dua digitnya tiga digitnya semuanya keluar oke nah disini jadi Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati izin usaha kita adalah yang lima digit jadi kita memilih nah misalnya seperti ini ini lima digit ya lima digit lima empat lima satu kosong satu ini lima digit nah inilah izin usaha kita sedangkan yang empat digit ini masih bagian dari klasifikasi jadi bukan izin yang akan keluar seperti itu ya jadi misalnya seperti ini jadi kalau kita masukkan kata kunci kita masih harus hati-hati memilih bidang usaha pilihannya adalah yang lima digit seperti ini ya mobil baru mobil bekas perdagangan eceran perdagangan besar berikan eceran nah pada video kali ini juga sekalian ya mumpung di sini ada perdagangan besar dan kecil dan eceran ya perlu kita sampaikan bahwa ada peraturan dari Menteri Perdagangan kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan perdagangan besar maka tidak bisa dicampur dengan perdagangan kecil jadi kalau Bapak Ibu sudah milih perdagangan besar maka semuanya harus perdagangan besar karena nanti izinnya yang perdagangan kecil tidak akan keluar demikian juga sebaliknya pada saat kita memilih perdagangan kecil atau eceran maka kita tidak bisa perdagangan besar jadi izin pertama yang diurus misalnya perdagangan eceran lalu izin keduanya kalau kita masukkan perdagangan besar itu tidak akan bisa keluar seperti itu ya itu adalah peraturan Menteri Perdagangan lalu apa sih bedanya pedagangan besar dan kecil pedagangan besar ini biasanya kita langsung memasuk ke pedagang lainnya ke distributor ya jadi kita produksinya langsung pedagangnya besar-besaran berdasarkan borongan sedangkan eceran ini biasanya langsung ke konsumen langsung jadi kita dagang satuan ke konsumen langsung ya walaupun mungkin toko kita besar seperti supermarket tapi itu masukin ke pedagangan eceran karena kita langsung ke konsumen ya kita langsung ke konsumen pedagangannya ini biasanya satuan Oke nah bagaimana cara melihat bidang usaha kita ini besar atau apa termasuk resiko besar atau kecil Oke kita bisa lihat saja di sini kita bisa klik yang lima digit ya di sini nanti ada ya di sini akan ada peraturan perundangannya semuanya ya Nah di sini kita bisa melihat di ruang lingkup ini kita bisa melihat apakah perdagangan yang akan atau usaha yang terlalu termasuk kategori kecil menengah kecil menengah tinggi atau tinggi Oke nanti kita akan bahas lagi apa perbedaannya kita lihat dulu saja Nah di sini ya lihat di sini ada usahanya ada mikro ada usaha kecil ya jadi kalau skala usaha ini adalah berdasarkan skala perusahaan kita jadi ada perbedaan ya kalau dulu mikro itu adalah di bawah 52 juta modal dasarnya kalau sekarang untuk usaha mikro itu usaha yang modal dasarnya itu di bawah 1 miliar sedangkan yang kecil itu antara 1 miliar lebih sampai dengan maksimal 5 miliar untuk yang sedang itu 5 sampai 10 miliar sedangkan yang besar kategori besar ya itu di atas 10 miliar jadi ada perbedaan untuk bidang usaha ya kalau usaha antara mikro kecil sedang dan besar itu sudah ada perbedaan Oke nah disini akan ada ya dari skala usaha nih ada izinnya juga beda-beda Ibu Bapak-Ibu sekalian bisa melihat ya di sini untuk kecil ini ada aturannya seperti itu Oke nanti ini bisa dilihat ketentuan-ketentuannya Nah untuk perdagangan ini rata-rata kita bisa lihat tingkat resiko di sini kita bisa bisa lihat tingkat resikonya ya jadi perdagangan besar mobil ini tingkat resikonya itu rendah artinya bagaimana Jadi sekarang bidang usaha perizinan itu diatur dengan berdasarkan resiko dimana kalau resiko rendah kita hanya cukup mendapatkan NDB saja sudah bisa jalan jadi tidak perlu mengurus izin jadi kalau sempama rendah itu hanya NDB saja sedangkan kalau menengah rendah ya menengah rendah itu kita mesti membuat surat pernyataan jadi ada sertifikasi standarnya jadi bukan cuma NDB tapi juga ada sertifikasi standar sedangkan yang menengah tinggi itu juga membutuhkan sertifikasi standar ya atau izin standar sertifikasi standar hanya sertifikasinya ini tidak bisa langsung kita buat berdasarkan pernyataan kita tapi juga di verifikasi biasanya melalui DPTSP jadi nanti silahkan dicek Apakah termasuk rendah menengah rendah menengah tinggi atau tinggi sedangkan yang tinggi ini jauh ya jauh lebih lebih kompleks lagi perizinannya karena harus mengurus ke amda harus juga mengurus ke departemen terkait misalnya seperti pertambangan rumah sakit seperti itu ya itu akan ada izin khusus lagi yang ada departemen khusus usaha menangani ya tidak hanya bisa melalui OSS ini saja nah disini juga ada jangka waktu jadi jangka waktunya tidak diketahui ya karena jangka waktu ini biasanya gini menentukan sebelum usaha berjalan minimal tiga hari atau satu minggu itu kita harus punya izin seperti itu ya kalau disini juga ada masa berlaku disini dilihat berkata berlakunya biasanya itu ada yang satu tahun ada lima tahun ada 25 tahun tapi di sini di sini ada juga yang berlaku seterusnya selama pelaku usaha menjalankan kegiatan jadi tidak ada perpanjangan kalau misalnya tanahnya seperti ini berarti dari perpanjangan ya Oke dan untuk melihat deskripsi dari apa dari bidang usaha atau KBL yang kita pilih kita bisa melihat menu urayan oke di sini ada menu urayan untuk perdagangan besar mobil baru urayannya kelompok ini cakup perdagangan besar mobil baru termasuk khususnya seperti ambulan karavan dan seterusnya jadi kita bisa lihat apakah bidang usaha ini sesuai dengan kegiatan usaha yang akan kita jalankan oke yaitu satu cara memilihnya yaitu dengan menu shirt atau bapak ibu sekalian juga bisa memilih kita balik dulu ya ke KBL 2020 berdasarkan pemilihannya berdasarkan kategorinya ya atau secara manual kita memilihnya gitu ya misalnya seperti ini kita bidang usahanya disini ada ada pemilihannya ada A B C D E F G H I seperti ini ya Nah kita bisa kita bisa pilih kita mau usaha kita tuh biasanya bidang apa gitu ya misalnya pertanian perikanan misalnya sini konstruksi ya saya pilih coba konstruksi ya yang bidang F konstruksi kita bisa klik nanti kita akan disuruh diberikan pilihan lagi untuk kode dua digitnya ya Nah kita kita konstruksinya masuk konstruksi apa konstruksi gedung kah bangunan sipil kah atau khusus misalnya gedung kita pilih gedung oke lalu kita lihat lagi di sini di sini ada konstruksi gedung tidak ada pilihan ya biasanya ada pilihan lagi lalu kadang-kadang juga seperti ini tidak ada pilihan Nah kalau tidak ada pilihan tinggal pilih saja oke nah disini sudah ada kode dua di empat digitnya akan keluar ya kode empat digitnya apakah konstruksi gedung atau jasa pekerjaan konstruksi silahkan pilih sesuai dengan bidang usaha yang kita jalankan misalnya konstruksi gedung kita pilih lagi ini empat digitnya kita sampai ke mendapatkan yang lima digit Oke nah disini sudah ada ya lima digitnya sudah ada pilihan ya kalau misalnya Oh saya ini menjalankan semua bisa saja silahkan saja dipilih semua dicatat saja kode-kodenya ya di sini lima digitnya Oke lima digitnya silahkan dicatat nanti bisa diberikan ke notaris tempat Bapak Ibu sekalian membuat akta Oke nah ini saya akan kasih contoh satu misalnya saja gedung hunian ya gedung hunian kita akan melihat kita ingin melihat nih untuk gedung hunian ini tingkat risiko ini seperti apa Oke kita klik lagi ya di sini juga ada klasifikasi ya nanti masing-masing ini berbeda silahkan boleh dibaca sendiri ya sesuai dengan bidang masing-masing Oke di sini sudah ada nah nah di sini ada urayan juga untuk memastikan apakah bidang usaha kita sesuai silahkan dibaca kan dibaca kita lihat dulu urayannya ya oke di sini ada ruang lingkup ya saya akan kasih contoh yang pertama saja ruang lingkupnya jadi ini ada dua kelompok ya kita lihat yang pertama kelompoknya nah lihat di sini tingkat risikonya menengah tinggi berarti ada sertifikat standar yang harus diverifikasi di DPTSP setempat ya Oke nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk cara memilih bidang usaha berdasarkan OSS berbasis risiko atau undang-undang kita kerja eh terima kasih banyak atas perhatiannya jika ada pertanyaan silahkan bisa masuk ke kolom komentar dan jangan lupa juga like dan subscribe video ini terima kasih banyak sesuatu selanjutnya semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati